Fakta-fakta soal Gredek di CVT Matic kalian Apa aja itu? Hai guys, aku Andrea Parenz Jadi kesempatan kali ini Aku bakal lanjutin Bahas soal CVT Yang gredek menurut Versi kalian ya Karena masih banyak juga yang belum puas Dengan jawabanku Di video-video sebelumnya ya Itu masih banyak banget yang nanyain Kenapa gredek? Asalnya dari mana? Faktornya kenapa? Penyelesaiannya bagaimana? Itu sebenernya banyak banget Jadinya di video kali ini aku bakal bahas Lebih detail lagi Jadi aku mohon jangan di Skapskip skapskip Atau nonton di awalnya aja Kalian nanya lagi nanti dengan apa yang sudah aku bahas ya Awas ya Gredek Itu sebenernya adalah efek atau fenomena yang wajar Pada CVT kalian Jadi ini sebenernya bukan penyakit Bukan hal yang semacam Gak sewajarnya gitu loh Ini adalah efek atau fenomena yang wajar Nah kok bisa terjadinya gredek? Sekarang bakal aku jelasin ya Dan setelah aku jabarin alasannya Aku jamin kalian pasti bakalan setuju Efek atau fenomena gredek pada CVT motor kalian itu Berasal dari kinerja kampas ganda yang selip di mangkok kampas ganda Bukan mangkok abang-abang bakso itu ya Beda itu kasusnya Loh kok bisa? Jadi gini mas bro ya Kampas ganda itu sebenernya kan terbuat dari beberapa material ya Nah kalau kalian pengen tahu pembahasan tentang kampas ganda Nanti kalian bisa nonton videonya di videoku sebelumnya Kampas ganda itu pada saat bekerja Itu menghasilkan debu-debu Yang pada akhirnya berubah menjadi kotoran Dan menumpuk di mangkok kampas ganda Kalau kotoran itu sudah menumpuk cukup banyak Kinerja kampas ganda itu pasti bakalan selip Itulah yang menyebabkan kenapa terjadinya gredek Dan itu adalah efek atau fenomena yang wajar dari metik kalian Ibaratnya itu seperti ini ya Kalian ganti oli setiap 2.000-2.500 km ya Kalau kalian nggak diganti kan lama-lama oli itu bakalan kehilangan efeknya Dan membuat mesin kalian itu tidak ada pelumasnya Dan mau nggak tidak mau kalian harus ganti Ya kan? Wajar Itu adalah efek atau fenomena yang wajar Paham kan? Jadinya gredek itu bukan penyakit Tapi adalah efek atau fenomena yang wajar Efek gredek ini paling sering dikeluhkan oleh rider Dari motor Honda Yang kapasitas mesin metiknya adalah sekitar 150 cc ya Maupun 160 cc Contohnya seperti P6 150 yang lokal ya Yang keluaran 2018 Kemudian P6 160 yang baru-baru ini keluar Kemudian Vario 150 dan ADV 150 Ini adalah 4 motor atau 4 metik yang paling sering mengeluhkan ya oleh para ridernya Kenapa sih gredek, 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 seperti itu Dan ketika aku tanya sama beberapa mekanik yang cukup handal dan aku percaya ya Metik Honda yang 110 dan 125 cc itu jarang banget ngeluh soal gredek Dan disana aku langsung kayak dapet ilham Bener juga sih Karena apa ya Aku kan bikin channel ini tuh sekitar tanggal 23 Maret 2018 ya Dan sejauh ini sudah berjalan 3,5 tahun Yang komplain atau yang mengeluh soal gredek itu pasti mayoritas Aku nggak bilang semuanya Tapi mayoritas adalah rider dengan metik Honda 150 cc Ya aku mikir juga bener juga ya Apalagi waktu pas P6 160 keluar ya Waktu bulan Februari, Maret kemarin Itu mayoritas pada nanyain Bang, gredek nggak? Gredek nggak? Gredek nggak? Aku kayak yang Motor baru gredek Masa sih gitu loh Akhirnya ya aku test ride dan aku sudah ada videonya Itu nggak ada yang gredek gitu loh Bingung aku Dan jujur aku bilang ya Pada saat aku nyobain P6 160 Dan itu adalah motor test ride Jujur aja sih ya Aku nggak ada yang ngeras yang gredek Sama sekali Dan aku nyobain beberapa P6 160 punya orang Sampai yang bilang Wah ini gredek motornya Aku coba nggak ada yang gredek Aku bingung gredek tuh yang dimana gitu loh Karena jujur aja ya Sampai saat ini aku belum pernah ngerasain motor itu gredek ya Aku nggak tau kenapa Ya Ya begitulah pokoknya Lalu juga untuk rider Yamaha Mau yang 110 Kayak 125 Kayak 155 Itu juga jarang banget Ngeluh soal CVT gredek Karena aku sendiri memakai Yamaha NMAX keluaran 2015 Dan sampai saat ini aku tidak merasakan gredek sama sekali ya Ya Gimana ya Aku sampai punya opini bahwa Apa karena Aku sudah terbiasa dengan motorku yang geter Yang ya Istilahnya nggak sehalus dengan Honda Dan akhirnya aku memakai Yang Honda yang lebih halus Itu aku sampai yang Hampir tidak merasakan gredek Padahal waktu itu orangnya bilang Ini motornya lagi gredek Dan aku nyoba Nggak ada gredek Ya mungkin Jadinya Prediksi aku adalah Mungkin Ya sekali lagi ini mungkin Rider Yamaha Yang sudah terbiasa dengan mesin Atau CVT yang agak cukup berisik Ya Itu Kayak nyobain yang gredek Nggak nemu Mungkin karena faktor kebiasaan aja Lalu untuk solusinya Ya Sebenarnya ini adalah solusi yang sudah pernah aku bahas sebelumnya Tapi bakalan aku lebih detail lagi ya Untuk solusinya Itu sebenarnya mudah banget Yaitu kalian tinggal lakukan service rutin Di dealer ya Atau di bengkel langganan kalian Misalkan ya Kalian itu sudah merasakan gredek Langsung aja di service ya Dibersihin di CVT-nya Biasanya kalau wajar-wajarnya Aku tanyain sama Mekanik-mekanik loh ya Itu rata-rata di angka 5.000 sampai 6.000 Sudah dibersihin Tapi ada juga yang Pernah komen ya Bang aku di seribu aja Sudah Berasa gredeknya Nggak paham lagi deh kalau seribu itu ya Dan aku sampai Bilang gini Ya kalau memang Motornya itu gredek Gredek Dan menganggap bahwa motor itu bermasalah Yaudah jual aja Gak usah lagi beli itu Dan beli aja motor lain yang Bisa dibilang gredeknya itu Hampir nggak ada Atau bisa dibilang Bukan jarang kasusnya Dan terus dia bales Masih ngicil banget Ya terserah sih ya Aku sih Gak pernah bilang bahwa Satu Matic itu Bakalan sempurna banget Enggak pasti ada Ada aja Ya ada aja problemnya Dan aku gak tau kenapa Selalu Empat motor itu aja yang Bermasalah dengan namanya gredek ya Padahal sih Harusnya ya Itu adalah fenomena yang Biasa aja Yang Dilebih-lebihkan Dilebay-lebaikan Dan Permasalahan gampang Cuman Perlu servis Beres gitu loh Ya menurutku pribadi loh ya Nggak tau menurut kalian Bagaimana kalau Misalnya di bawah 5 ribu Ya terserah sih Kalian mau setiap ganti Oli mau Bersin CVT Ya silahkan di 2.500 gitu loh Atau di 2.000 Ya terserah kalian gitu loh Cuman Kebanyakan Warga plus 6.2 itu adalah Males Ya Males disuruh service Ya Selalu mencari solusi 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 Padahal solusinya itu gampang Service gitu loh Walaupun Memang Ada solusinya yang lain itu adalah Membeli Atau mengganti Dengan Mangkok Yang After market Ya Yang ada mereknya Itu karena Mereka mengklaim Bahwa Bisa mengurangi Efek gredek Bukan menghilangkan ya Tapi Mengurangi Efek gredek Jadi mungkin Kalau misalnya Di angka 5.000 Sudah berasa gredek Mungkin ini di atas Mungkin di angka 10.000 Mungkin Ya mungkin Karena sejauh ini Aku juga belum Pernah pakai Yang Mangkok Khusus Untuk yang Katanya Atau infonya Itu bisa menghilangkan gredek Ya karena aku sendiri Nggak ngasih yang gredek gitu loh Ya Nah Itu kalian mungkin bisa coba Kalian bisa cek Sesuai dengan motor kalian Cari yang after market ya Kalau kalian mau cek Mungkin salah satunya Yang bisa dicori Adalah TDR Itu salah satunya Yang lain Mungkin ada BRT Atau KTC Kalian cek-cek sendiri aja Apakah Ada untuk motor kalian Ya Dicek aja Tapi Ada juga yang bilang Kalau Custom Bolongin Jujur Itu juga Bisa dibilang Salah satu solusinya Untuk ngebolongin Tapi Menurut aku Aku pribadi adalah Aku tidak pernah Merekomendasikan Untuk ngebolongin Mangkok Bawaan kalian itu ya Atau beli Yang custom Yang sudah dibolongin Karena aku lihat sih ya Kalau yang dibolongin itu Kayak begini Ngeri aku ngeliatnya ya Sumpah ya Ngeri Ngeri-ngeri banget ya Kayak Gimana ya Kasian aja gitu loh Ya mereka sih Mengklaim bahwa ini bisa menghilangkan Kalau aku pribadi Ini sama aja Kayak mengurangi Umur part motor kalian Dan menurutku cenderung Juga berbahaya Kenapa? Karena kan harusnya Mangkok asodatus Memang sudah ada Lobang-lobangnya Ini ditambahin Lobang-lobang lagi Dibor-bor gitu Ada satu kasus Dimana Itu ngebolonginnya Ya entah Entah salah Entah gimana Akhirnya apa Biar Rusak Ya itu dia Kemudian ada juga Namanya resiko retak Itu kan Mangkoknya itu kan Dibolong-bolongin Nah kalau dibolong-bolongin Itu otomatis kan Kekuatannya berkurang Dia kan kerjanya itu muter terus Gitu kan Sambil tahan beban juga Nah Kalau lama-lama Retak Dan kalian itu kan Nggak tahu ya Karena itu part dalam Nah itu kalau retak Kemudian kena part-part lain Apa nggak berabe? Jadinya ya Kalau aku secara pribadi Aku tidak pernah Merekomendasikan Memakai Mangkok yang sudah di custom Yang dibolong-bolongin Itu ya Aku sama sekali tidak pernah Tapi kalau kalian mau pakai Silahkan ya Memang tujuannya di lubang-lubang itu kan Supaya debunya itu tidak menempel ya Tidak menempel Tapi kan dia bakalan keluar Dan keluar itu tuh bakalan Kayak nyebar ke semuanya gitu loh Kan Ngeganggu gitu loh Ngeganggu part-part lain Nah Akhirnya Karena aku lihat sistemnya seperti itu Jujur aja Aku tidak akan pernah pakai di motorku ya Sekalipun Itu Dibayar Atau di endorse Aku tidak akan mau Ya Aku tidak akan mau Serem Serem Beneran Aku Nggak bakalan mau Jadi ya Dengan Mangkok yang dibolong-bolongin Seperti ini Secara pribadi Resikonya itu Lebih gede Karena kan Mohon maaf nih ya Mohon maaf Mungkin yang jualnya itu bilang Ya Kan biasanya lah ya Manis banget Ya Tapi kalau sudah rusak Baru pahitnya itu di belakangan gitu loh Pahitnya pasti di belakangan Ya Aku sih tidak Tidak Menyalahkan mereka yang menjualan itu Tidak pernah ya Aku sama sih tidak pernah menyalahkan Mereka yang mengkustom seperti itu Itu kan karena mereka mencari Sumber penghidupan ya Apalagi zaman Corona Seperti ini ya Tapi Ya itu Aku ngerasa ya Risikonya Lebih Gede Jadi makanya Aku sama sekali tidak pernah Merekomendasikan Tapi ya Nget Bukan berarti Aku melarang kalian Untuk pakai Kalau kalian mau pakai ya Terserah itu kan Duit-duit kalian Barang-barang kalian Motor-motor kalian Semua keuntungan Dan kelebihan Kekurangan Dan resiko Itu ya Kalian sendiri yang nanggungku Bukan aku Aku mah fine-fine aja Aku cuma ngasih Saran doang gitu loh Jadi ya Saranku yang terbaik adalah Silahkan Service aja Secara rutin So guys Itu yang bisa aku sharing Untuk kali ini Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Aku Andra Varen Sampai jumpa Di video aku berikutnya Keep safety ready And enjoy your ride Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax